Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditantang sumpah pocong oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra terkait pengakuan ikut mendirikan PBB. Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra bereaksi soal pernyataan Prabowo Subianto. Untuk membuktikan perkataannya, Yusril Iza Mahendra menantang Prabowo Subianto agar berani sumpah pocong. Kendati demikian, Yusril tak mau ambil pusing soal plesetan Prabowo. Ia berharap dengan adanya pengakuan tersebut bisa membesarkan partainya. Pengamat politik Henry Satrio menilai pernyataan Prabowo yang mengundang kontroversi menjadi strategi politik bagi kubunya jelang pemilu 2019. Adekalanya memang dalam politik kontroversial-kontroversial itu tidak hanya kontroversi, tapi memang harus dipikirkan dampak internal di Indonesia-nya. Apa yang dilakukan Prabowo, ya ini usaha-usaha sih. Dan saya terus serang, lebih suka dua kubu yang sedang bertanding di Pilpres ini, berdebat tentang gaji guru, berdebat tentang posisi Indonesia di mata dunia, berdebat tentang SIM, berdebat tentang pajak, dan lain-lain. Daripada kita berdebat remeh-remeh tentang beberapa hal yang selama ini kita dengar. Partai Bulan Bintang PBB didirikan pada 17 Juli 1998. Di awal terbentuknya Yusri...